Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Chen Wandra Thank you yang sudah subscribe ke channel ini Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Oke, dan jangan lupa follow Instagram saya, Chen.wandra Video kali ini kita akan belajar tentang 45 kata sifat dan lawan katanya Yang pertama, ta, besar, xiao, kecil Coba ngomong, ta, xiao, ta Jadi kalian boleh ngomong, henta, sangat besar, hensiao, sangat kecil Ta, xiao, henta, hensiao Berikutnya, untuk tinggi badan, kau, tinggi, ai, pendek Kau, ai, ta, heng, kau, dia sangat tinggi Ta, heng, kau, ta, pu, ai, dia tidak pendek Ta, pu, ai, jadi Kau, tinggi, ai, pendek Ini untuk tinggi badan Kau, ai Berikutnya, ini untuk jumlah pendapatan Kau, tinggi, ti, rendah Kau, ti, kau, ti Tada, xiao, ru, heng, kau Tada, xiao, ru, heng, kau Income-nya dia, atau pendapatannya dia, sangat tinggi Tada, xiao, ru, heng, kau Tada, xiao, ru, heng, kau Gaji dia tidak rendah Tada, xin, sui, pu, ti Tada, xin, sui, pu, ti Xin, sui, artinya gaji Pu, ti, artinya tidak rendah Gaji dia tidak rendah Tada, xin, sui, pu, ti Berikutnya, untuk kedalaman air Cian, shen Cian, shen Cian, artinya dangkal Shen, artinya dalam Kalian bisa ngomong Jika, yu, yong, chih, heng, shen Artinya, kolam renang ini sangat dalam Atau Jika, yu, yong, chih, heng, cian Artinya, kolam renang ini sangat dangkal Nah, shen sama cian ini bisa dipakai untuk warna Jadi, warna tua dan warna muda Misalnya, shen lanse Artinya, biru tua Cian lanse, artinya biru muda Bisa juga, shen lüse Hijau tua Cian lüse, artinya hijau muda Bagi kalian yang tidak tahu warna dalam bahasa Mandarin Silahkan nonton dulu lesson ini Berikutnya Tuo, shau Tuo, banyak Shau, dikit Kalian bisa ngomong Hentuo ren Artinya, sangat banyak orang Hentuo ren Shau, artinya sedikit Misalnya, ada temen tanya Lai de ren, tuo ma? Yang datang banyak gak? Lai de ren, tuo ma? Lai de ren, tuo ma? Kalian jawabnya Hentuo, sangat sedikit Hentuo, terus Tuo, banyak Shau, sedikit Kalau digabung Tuo, shau Itu artinya berapa Jadi, tuo sama shau Kalau digabung memiliki arti berapa Tua shau Tua shau Tua shau Tua shau chien Berapa duit Selanjutnya Kui, penyi Mahal dan murah Barang ini sangat mahal Tungsi artinya barang Hentui, sangat mahal Barang ini sangat mahal Sebaliknya Barang itu sangat murah Naga tongsi hentienyi Naga tongsi hentienyi Barang itu sangat murah Naga tongsi hentienyi Jadi, kui Mahal, penyi, murah Berikutnya Hau, huai Hau artinya baik Huai artinya jahat Misalnya Woshi hao ren Artinya Saya orang baik Woshi hao ren Sebaliknya Kalau kalian mau ngomong Dia orang jahat Ta shi huai ren Ta shi huai ren Ta shi huai ren Artinya Dia orang jahat Woshi hao ren Ta shi huai ren Saya orang baik Bia orang jahat Huai juga mempunyai arti basi Jheke mian pao huai tiau le Jheke mian pao huai tiau le Artinya Roti ini sudah basi Atau rusak Jheke mian pao huai tiau le Selanjutnya Xin Jiu Xin artinya baru Jiu artinya lama Xin pengu Artinya teman baru Xin fang zi Artinya rumah baru Xin fang zi Jiu fang zi Rumah lama Jiu fang zi Kalian bisa ngomong Jheke i fu heng jiu Pakaian ini sudah sangat lama Jheke i fu heng jiu Jadi Xin baru jiu lama Xin jiu Xin jiu Berikutnya Hau chī Nàn chī Hau chī artinya enak Nàn chī artinya gak enak Atau Buhau chī Mama cò de chai heng ho chī Masakan mama sangat enak Heng ho chī Mama cò de chai heng ho chī Artinya Masakan mama sangat enak Ta cò de chai buh ho chī Masakan dia tidak enak Atau Ta cò de chai heng nàn chī Ta cò de chai heng nàn chī Artinya Masakan dia sangat tidak enak Selanjutnya Hau kàn Buh ho kàn Atau Nàn kàn Hau kàn artinya Enak dilihat Tidak enak dilihat Kalian ngomongnya Buh ho kàn Buh ho kàn Misalnya Film ini sangat enak dilihat Maksudnya Film ini bagus Tchè ke tian ying heng ho kàn Artinya Film ini sangat bagus Tchè ke tian ying heng ho kàn Atau boleh juga Baju ini sangat bagus Enak dilihat Tchè ke ifu heng ho kàn Tchè ke ifu heng ho kàn Sebaliknya Tidak enak dilihat Buh ho kàn Buh ho kàn Misalnya Baju lu Jelek ya Kalian ngomongnya Ngi te ifu heng nàn kàn Ngi te ifu heng nàn kàn Artinya Baju mu sangat jelek Ngi te ifu heng nàn kàn Selanjutnya Hau ting Buh ho ting Atau Nàn ting Hau ting artinya Merdu Enak dilihat Buh ho ting Artinya Tidak enak dilihat Misalnya Ngi chàng ke Heng ho ting Artinya Kamu nyanyinya sangat enak didengar Atau suaramu merdu Ngi chàng ke heng ho ting Atau Ta chàng ke Buh ho ting Dia nyanyinya tidak enak didengar Ta chàng ke Buh ho ting Dia nyanyinya tidak enak didengar Selanjutnya Nàn Nàn Róng yi Nàn Susah Róng yi Gampang Misalnya Kalian mau ngomong Mandarin sangat susah Trungwen hennan Trungwen hennan Atau Sebaliknya Kalian mau ngomong Mandarin sangat gampang Trungwen henn rong yi Trungwen henn rong yi Jadi Nàn Misalnya Gerakan dia sangat cepat Atau kerjanya dia sangat cepat Kalian ngomongnya Sebaliknya Dia jalannya sangat lambat Artinya Dia jalan kaki sangat lambat Kalian juga bisa ngomong Tolong pelan-pelan Selanjutnya Benar dan salah Dia ngomongnya benar Sebaliknya Selanjutnya Ini boleh buat cuaca Sangat dingin Artinya sangat panas Ini boleh buat cuaca Sangat panas, sangat dingin Berikutnya Ini dingin dan panas Tapi ini untuk makanan dan minuman Artinya Masakannya keburu dingin Masakannya keburu dingin Sebaliknya Tang Tang artinya panas Misalnya kalian masak sup Terus masih panas banget Kalian kasih tau ke yang mau makan itu Kalian ngomongnya Hati-hati sangat panas Bukan Rer itu buat cuaca Selanjutnya Misalnya Artinya Kopermu sangat berat Nite xing li Heng jong Nite xing li Heng jong Xing li Artinya Koper Jong Artinya Berat Jadi Kopermu sangat berat Nite xing li Heng jong Nah terus Kalau kalian pas lagi Bawa banyak barang belanjaan Terus ada yang mau bantuin Kalian mau ngomong Gak apa-apa Ini ringan kok Kalian ngomongnya Artinya Ini sangat ringan Jadi kalian nolak Misalnya kalian Bawa barang belanjaan banyak Ada yang mau bantuin Kamu bawain Kalian ngomongnya Gak apa-apa Ini sangat ringan Jadi Selanjutnya Sebaliknya Kalian mau ngomong Toilet kamu sangat kotor WC kamu sangat kotor Kalian ngomongnya Nite xe shuo heng anjang Nite xe shuo heng anjang Atau kalian ngomongnya Heng anjang juga boleh Nite xe shuo heng anjang Nite xe shuo heng anjang Heng anjang Atau heng anjang Itu sama aja Dodo nya boleh dipakai Artinya sangat kotor Berikutnya Pang Shou Gemuk Dan kurus Pang Gemuk Shou Kurus Misalnya Wobu pang Wobu pang Saya tidak gemuk Wobu pang Wobu pang Sebaliknya Ta Tai shou le Artinya Dia terlalu kurus Ta Tai Shou le Ta Tai Shou le Tai Artinya terlalu Shou Artinya kurus Ta Tai Shou le Artinya Dia terlalu kurus Jadi Tang Gendut Shou Artinya kurus Berikutnya Berikutnya Yuen Jin Yuen Yau Jin Dekat Misalnya Kalau mau ngomong Rumah saya sangat jauh Wodejia Hen Yuen Wodejia Hen Yuen Wodejia Hen Yuen Nitejia Hen Jin Rumah kamu sangat dekat Nitejia Hen Jin Nitejia Hen Jin Yuen Yau Jin Dekat Berikutnya Chongming Pentan Chongming Artinya Pinter Pentan Artinya Bodoh Tade Laupan Hen Chongming Bos Dia sangat Pintar Tade Laupan Hen Chongming Pentan Artinya Bodoh Atau Bego Jadi Ini tidak sopan Kalian tidak boleh ngomong Nipentan Artinya Kamu Bego Ini kayak marahin orang ya Misalnya Kalian ngomong Saya Tidak Bodoh Kalian ngomongnya Wobupen Wobupen Cukup ngomong Wobupen Gak usah ngomong Wobupentan Gak usah Cukup ngomong Wobupen Artinya Saya tidak bodoh Wobupen Wobupen Jadi Chongming Pintar Pentan Bodoh Selanjutnya Sang Duan Sang Panjang Duan Pendek Nitejia Hen Cang Artinya Kakimu Sangat Panjang Nitejia Heng Cang Ini untuk barang ya Jadi barang apa yang panjang Barang apa yang pendek Misalnya Kakimu sangat pendek Nitejia Heng Tuan Nitejia Heng Tuan Artinya Kakimu sangat pendek Jadi Cang Sama Tuan Ini untuk barang Panjang Dan pendek Selanjutnya Man Kung Man Penuh Kung Kosong Misalnya Kalau kalian ke restoran Tempat duduknya sudah penuh Artinya Tidak ada tempat duduk lagi Tempat duduknya sudah penuh Kung Artinya kosong Misalnya Kalian sudah sampai di rumah Terus di rumah Nggak ada orang Kalian ngomongnya Eh Jali Waisem Mio Ren Waisem Kong Kong De Jali Waisem Mio Ren Di rumah Kenapa Tidak ada orang Kenapa kosong Waisem Kong 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 Artinya kosong Man Penuh Kung Kosong Mengerti? Berikutnya Ruan Ing Ruan artinya lembek Ing Artinya keras Misalnya Makanannya sangat lembek Kalian ngomongnya Ruan Kalau makanannya sangat keras Kalian ngomongnya Ing Ya Ini untuk makanan Atau sesuatu yang bisa kita Rabah Ruan sama Ing Ruan artinya lembek Ing Artinya keras Misalnya Nasinya sangat keras Jege Mifan Heng Ing Jege Mifan Heng Ing Artinya Nasinya sangat keras Berikutnya Siang Chou Siang Chou Siang Wangi Atau harum Chou Artinya bau Misalnya Bunga ini sangat harum Jege Tuo Hwa Heng Siang Jege Tuo Heng Siang Tuo Kata bilangan untuk bunga Pake tuo Bukan pake ke Jadi setiap barang punya kata bilangan masing-masing Jadi kalau untuk bunga Mereka ngomongnya Tuo Ce Tuo Hwa Heng Siang Ce Tuo Hwa Heng Siang Berikutnya Hou Pau Hou Tebal Pau Tipis Hou Pau Misalnya Buku ini sangat tebal Kalian ngomongnya Ce Pen Shu Heng Hou Ce Pen Shu Heng Hou Pen Kata bilangan untuk buku Jadi buku bukan Ce Ke Su Tapi Ce Pen Shu Pake Pen Ce Pen Shu Heng Hou Artinya Buku ini sangat tebal Ce Pen Shu Heng Hou Sebaliknya Heng Pau Artinya sangat tipis Heng Pau Buku ini lebih tipis Ce Pen Shu Pijiao Pau Ce Pen Shu Pijiao Pau Ce Pen Shu Pijiao Pau Buku ini lebih tipis Jadi Hou Tebal Pau tipis Hou Pau Selanjutnya Kaisin Shangsin Kaisin Artinya senang Shangsin Artinya sedih Jintian Wohen Kaisin Hari ini Saya sangat senang Jintian Wohen Kaisin Jintian Wohen Kaisin Artinya Hari ini Saya sangat senang Sebaliknya Bia Shangsin Jangan Sedih Bia Shangsin Bia Shangsin Atau Bia Shangsin Bia Shangsin Artinya Jangan Sedih Bia Shangsin Kaisin Shangsin Senang Sedih Selanjutnya Pau E Pau Kenyang E Laper Jadi Wohen Pau Saya sangat kenyang Wohen Pau Sebaliknya Wohen Le Saya sudah Lapar Wohen Le Saya sudah Lapar Wohen Le Wohen Le Jadi Pau Kenyang E Laper Pau E Selanjutnya Anjing Chau Anjing Artinya Hening Tenang Chau Artinya Berisik Misalnya Saya suka tempat tenang Wohen Anjing De Difang Wohen Anjing De Difang Artinya Saya suka tempat Yang tenang Difang Artinya Tempat Wohen Saya Suka Wohen Anjing De Difang Artinya Saya suka tempat Yang tenang Kalau Chau Kalian bisa ngomong Niheng Chau Artinya Kamu sangat Berisik Niheng Chau Niheng Chau Niheng Chau Kamu sangat Berisik Atau Boleh juga Untuk tempat Tempat ini Saat Berisik Jeketifang Heng Chau Jeketifang Heng Chau Heng Chau Artinya Saat Berisik Jadi Anjing Tenang Hening Chau Artinya Berisik Anjing Chau Selanjutnya Nian Ching Lau Nian Ching Artinya Muda Lau Artinya Tua Misalnya Artinya Dia kelihatan Sangat muda Maksudnya Awet muda Sebaliknya Artinya Dia sudah tua Jadi Selanjutnya Lian An Lian Artinya Terang An Artinya Gelap Misalnya Aya Tai Lian Lle Aduh Terlalu terang Silau Tai Lian Lle Artinya Terlalu terang Silau Jadi Lian Terang An Gelap Selanjutnya Anquan 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 Atau Selanjutnya Kuan Yungkan Tan 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 Yungkan Artinya Berani Tan 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 Artinya Pengecut Atau Penakut Misalnya Saya sangat berani Saya sangat Pemberani Dia penakut Artinya Dia sangat Penakut Jadi Selanjutnya Tenggung Artinya Berhasil Artinya Gagal Artinya Bisnis dia Sangat Berhasil Tenggung Artinya Sebaliknya Dia sudah Gagal Selanjutnya Lan Malas Cinfen Rajin Contohnya Dia sangat Malas Atau Dia sangat Rajin Selanjutnya Selanjutnya Artinya Menarik Artinya Membosankan Jadi Misalnya Film ini Sangat Menarik Sebaliknya Film ini Sangat Membosankan Sebu Dengin Han U Lio Atau Dia sangat Membosankan Selanjutnya Chiang Ru Chiang Kuat Ru Artinya Lemah Wohen Chiang Saya sangat Kuat Wohen Chiang Tata Ingwen Hen Chiang Tata Ingwen Hen Chiang Artinya Bahasa Inggris Dia sangat Kuat Maksudnya Ini Bahasa Inggris Dia sangat Pintar Sangat Hebat Tata Ingwen Hen Chiang Jadi Chiang Juga Bisa Berarti Hebat Sebaliknya Ru Ru Artinya Lemah Tata Sentih Hen Ru Badan Dia sangat Lemah Tata Sentih Hen Ru Tata Sentih Hen Ru Jadi Chiang Wat Ru Lemah Selanjutnya Piaul Lian Chou Piaul Lian Artinya Cantik Chou Artinya Jelek Misalnya Tata Nuer Hen Piaul Lian Anak Perempuan Dia sangat Cantik Tata Nuer Hen Piaul Lian Chou Itu Jelek Misalnya Tata Puu Chou Dia Tidak Jelek Ta Pu Chou Kalau Ganteng Sway Selanjutnya Su Fu Nanshou Su Su Artinya Nyaman Nanshou Itu Menderita Wode Chuang Hen Su Fuh Ranjang Saya Sangat Nyaman Wode Chuang Hen Su Fuh Atau Ta Semping La Ta Nanshou Artinya Dia sakit Dia ngerasa Nggak Nyaman Dia ngerasa Menderita Ta Semping La Ta Nanshou Jadi Ta Cuetha Itu Dia merasa Henanshou Sangat Menderita Sangat Tidak Nyaman Jadi Ini adalah 45 kata sifat Beserta Lawan katanya Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Belajar Bahasa Mandarin Kalau Kalian Suka Video ini Share Ke Teman Sebanyak Banyak Dengan Gitu Saya Semakin Rajin Nge-post Video Belajar Bahasa Mandarin Untuk Kalian Semua Jadi Suruh Mereka Subscribe Ke Channel Saya Di Tombol Subscribe Di Sebelah Ngan Lonceng Kalian Nyalain Lonceng Itu Maksudnya Kalau Video Saya Sudah Upload Itu Akan Anda Memberi Tahuan Bagi Kalian Oke Thank you Guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax